Ratusan warga Desa Mendo kembali gelar aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Kabupaten Bangka pada Rabu siang. Masyarakat Desa Mendo meminta pemerintah Kabupaten Bangka segera mengambil tindakan untuk mentikan aktivitas perambahan hutan di Desa Mendo oleh pengusaha abun. Dengan dikawal ratusan personil dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bangka dan pihak kepolisian serta TNI, aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi Masyarakat Desa Mendo berjalan kondusif. Meskipun dalam penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh pengunjuk rasa, sempat memancing kemarahan Bupati Kabupaten Bangka. Beginilah aksi protes yang disampaikan oleh Anwar selaku koordinator aksi kepada Bupati yang sempat memancing emosi mukan selaku Bupati Bangka. Perlu Bapak Bupati yang berhormat ketahui, hari ini kami aksi di sini Pak, bukan permasalahan KTSML dengan abun, dengan abun CS, bukan? Tapi ini permasalahan abun dengan masyarakat Mendo. Setuju! Itu yang sudah antisipasi, dan kami akan mengirimkan daripada Satpol PP juga, menjaga daripada keamanan di sana, dan juga kita akan harap tentunya dari kedua belah pihak lah, karena harus berjiwa besar lah. Netika sudah melibatkan masyarakat kita, ya udah magis kan jadi suatu kejauhlahan yang besar, kan seperti itu. Sepanyakan masyarakat meminta jaminan keamanan di sana. Untuk tim keamanannya sendiri, dari mana aja Pak, dan sampai kapan nanti mereka? Ya, kita kalau dari kita kan ada Satpol PP, nanti kan juga ada dari Pores kan, ada juga dari mungkin Dandim, juga ada juga dari Polda, masing-masing ini lah, masing-masing istansi lah untuk menjaga daripada keamanan. Itu sampai kapan? Dalam tututannya, warga menolak adanya perkebunan kelapa sawit yang akan dilakukan oleh pihak abun dan kawan-kawan. Lantaran dinilai telah melanggar kesepakatan yang ada. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, Ainyus, melaporkan. Terima kasih.